Halo ketemu lagi dengan gue Mike, hari ini gue balik lagi ke kebun, Peter masih sibuk, jadi belum bisa nemenin, hari ini kita akan bahas hal yang lain dulu sebelum bahas tentang parenting, ya beberapa hari lalu saya dapat kerjaan dari Mitra Promo Sadaya ya, jadi MPS nah, perusahaan ini itu perusahaan yang membuat barang-barang merchandising, promotion merchandise atau barang-barang promosi ya yang biasa dibagikan untuk customer atau calon customer nah, ada pertanyaan nih dari calon, apa namanya calon customer lah kenapa kita jadi harus menggunakan barang promo ini sebagai strategi promosi gitu kan ya saya bilang, mikirnya simple strategi promosi itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode sales tradisional ya come on ya, sehari-hari jadi, dengan promosi ini akan meningkatkan sales dan meningkatkan bonding caranya gimana? caranya adalah dengan menggunakan barang promosi yang diberikan kepada customer atau potensial customer dalam bentuk barang atau tools yang digunakan sehari-hari yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari contohnya adalah payung untuk musim hujan atau MOOC untuk kerja di kantor atau di tempat kerja ya nah, di payung dan di MOOC-nya ini ditempatkan logo perusahaan dan juga tagline dari perusahaan dimana tagline ini nantinya yang kalau alatnya dipakai terus misalnya MOOC, tiap hari minum dibaca lagi, oh perusahaan ini, oh tagline-nya ini misalnya perusahaannya PT Tornado maju terus pantang mundur atau perkasa barangnya tidak mudah rusak dia tiap hari minum kopi baca, wah tornado perkasa wah angin ribut perkasa ya, di tiap hari dia akan akan, apa ya, menanamkan si tagline itu ke dalam bawah sadarnya secara tidak langsung akan menciptakan ikatan bonding bersama kompeninya ya kira-kira cara kerjanya seperti itu terus saya cuma menekankan ya ya, syarat-syarat pemilihan dari item untuk promosi ini pertama itu harus useful dan menyelesaikan problem menyelesaikan masalah keseharian ya, jadi bisa digunakan di keseharian dan juga berguna yang kedua syaratnya adalah mudah dibawa kemana aja alasannya adalah karena barang ini akan menjadi free advertising ya, free mobile advertising free-nya ditulis gede-gede kenapa? karena orang yang pakai payung kemana-mana ada tulisan PT Angin Ribut semua orang akan tahu oh, ternyata ada ya perusahaan namanya PT Angin Ribut yang tagline-nya seperti ini ya, contohnya seperti itu dan yang ketiga syarat yang paling penting adalah barang promosi ini harganya masuk ke dalam budget marketing perusahaan ya, mungkin gitu aja jadi intinya adalah dari barang promosi ini yang terpenting itu bukan dari keren atau enggaknya suatu barang promosi ya, yang terpenting adalah barang ini berguna ya, memiliki arti memiliki value untuk orang lain sehingga barang ini akan digunakan berulang-ulang dan digunakan juga sebagai advertising berjalan ya, sebagai iklan berjalan ya, mungkin gitu aja jangan lupa di like subscribe yang mau nanya nanya di komentar di bawah kita akan lanjut di episode selanjutnya see you selamat menikmati